Balai Monitoring wilayah Jayapura terus melakukan proses pemantauan frekuensi radio ilegal dalam masa pemilu 2019. Frekuensi radio ilegal sangat berpotensi dan rawan digunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk pemantau frekuensi radio ilegal yang dapat mengakibatkan adanya informasi bohong bagi masyarakat dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, Tim Balai Monitoring Jayapura terus melakukan pemantauan yang dilakukan di beberapa lokasi. Salah satu lokasi yang dianggap rawan yaitu sekitar kantor KPU Papua, Kompleks RRI Jayapura dan wilayah AB Pura. Menurut Kepala Balmon Jayapura Rahim Pribadi, frekuensi radio ilegal sangat berpotensi dan rawan untuk digunakan kepentingan pribadi atau golongan guna menyebarkan berita bohong. Hari ini mulai dari kemarin tanggal 16 sampai dengan 18, kami melakukan pemantauan terkait penggunaan frekuensi dalam rangka pemilihan Flipes 2019. Sejujurnya kami melaksanakan pemantauan ini agar penggunaan frekuensi berikutnya steril. Terutama kami melakukan pemantauan di frekuensi hankam, frekuensi broadcast, dan pengguna frekuensi yang lain. Ini itu tujuan yang di situ. Sedangkan untuk apabila pada saat kami melakukan pemantauan di lapangan, terdapat penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan alokasi yang ada, maka kami akan melakukan peringatan terhadap penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan alokasi yang ada. Rahim mengatakan jika nantinya pihaknya mendapati adanya penyebaran berita bohong atau penggunaan frekuensi radio ilegal, akan disita dan sesuai peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi, pelaku dapat diblokir izin penggunaan frekuensinya. Dari Jayapura, Papua, Riantonai melaporkan.